Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Kelas Mr. Iman Apa kabar rekan-rekan mahasiswa sekalian Semoga selalu sehat dan selalu dalam lingkungan Allah SWT Amin Baik rekan-rekan mahasiswa sekalian Nah kali ini kita kembali lagi di kuliah studi kelayakan bisnis Yang kali ini episode yang ke 10 Mengenai aspek keuangan Tidak terasa ya Dari episode pertama hingga episode ke 10 Insya Allah ada 12 episode Nah dari aspek kemarin Aspek hukum Kemudian aspek ekonomi Insya Allah hari ini kita akan bahas mengenai aspek keuangan Apa aja yang akan dibahas Nah agak menarik ya kali ini mengahasakan keuangan Jadi memang Keuangan ini sangat kaitan Sangat berkaitan dengan kemampuan perusahaan Dalam mengelola suatu usahanya atau bisnisnya Oke baik lanjut aja Langsung Nah kita melihat dulu apa pengertiannya Pengertian aspek keuangan Apa sih aspek keuangan itu Kenapa kita harus pelajari Apa-apa aja yang termasuk di dalam Pelajaran atau dalam studi kelayakan bisnis Mengenai aspek keuangan Yang pertama Nah aspek keuangan merupakan aspek Yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan Nah jadi Aspek keuangan ini yang kita gunakan dalam studi kelayakan bisnis Mengenai bagaimana kita menilai uang atau keuangan perusahaan secara keseluruhan Baik itu laba ruginya Bagaimana proses input outputnya Bagaimana apa namanya Nerajanya Bagaimana laporan rugi labanya Dan lain sebagainya Jadi memang beberapa hal yang kita tinjau Atau kita lihat Untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan Jadi baik atau tidak perusahaan itu Layak atau tidak perusahaan itu Seperti itu Nah aspek keuangan memberikan gambaran Yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan Sehingga merupakan salah satu aspek Yang sangat penting untuk diliti kelayakannya Jadi memang di dalam aspek keuangan ini Memberikan gambaran Berkaitan dengan untung atau rugi perusahaan Labah ruginya bagaimana Apakah ini layak disediakan bisnis selama Apa namanya Jangka panjang Ataukah ini cuma jangka pendek Bagaimana keuntungan perusahaan Bagaimana ruginya Bagaimana prospek ke depan Nah ini dah kita lihat di dalam aspek keuangannya Kemudian sebagai alat ukur ya Untuk alat ukur ya Untuk menentukan kelayakan suatu usaha Berdasarkan kretia investasi Dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan ya Nah ini ada beberapa pendekatan yang kita lakukan Untuk menentukan kelayak atau tidaknya Investasi atau usaha yang akan dijalankan itu ya Yang pertama adalah payback period Nah mungkin teman-teman sering dengar nih Ya rekan-rekan manusia sering dengar Payback period Apa itu payback period pak Nah ya payback period Kemudian nanti kita bahas satu Kemudian ada average rate of return ARR ya Kemudian ada net present value Ya NPV Kemudian ada internal rate of return Ya kemudian ada probability index Dan ada break even point Nah kalau break even point mungkin sudah sering ya Terutama terkadang manusia yang mungkin pernah belajar matematika ekonomi Nah disitu ada namanya break even point Atau apa itu Ya Pulang pongko Atau namanya kalau bahasa orang kita Yang orang Melayu Atau poin yang anak Kita biasa disebutnya pak po gitu ya Nah kalau misalnya bahasa yang biasa Atau biasa umumnya itu Biasanya disebut dengan balik modal ya Atau sama antara modal dan keuntungan didapat Kalau yang lain gimana pak Oke kita bahas satu-satu dulu ya Kita lihat dulu pengertiannya Nah Arus kas atau cash flow ya Nah ini tadi ada payback period Kemudian ada average rate of return Ada net present value Ada internal rate of return Ada probability index ya Yang kita bahas pertama adalah arus kas Nah aspek keuangan Yang pertama adalah kita bahas arus kas Kenapa? Kita yang pengen melihat nih Arus kasnya seperti apa Ya gambarannya seperti apa ya Apa itu pengertiannya? Nah Arus kas merupakan jumlah uang yang masuk dan keluar Jadi kalau ada uang masuk Ada uang keluar Sebut namanya arus kas Dalam perusahaan Ya mulai dari investasi dilakukan Sampai investasinya berakhir ya Jadi Dilihat nih uang masuk atau uang keluarnya Nah itu tadi masuk dari arus kasnya ya Dari arus kasnya itu memiliki bagaimana Catatan atau misalnya gambaran Raporan uang masuk dan uang keluar ya Dalam apa nanya perusahaannya ya Kemudian ada payback period Apa itu payback period Nah adalah merupakan ya metode penilaian terhadap jangka waktu pengembalian investasi Suatu proyek atau usaha Jadi gini ya Jadi misalnya teman-teman ya gambarannya punya usaha nih Gambarannya punya usaha atau misalnya gambarannya akan melakukan investasi atau usaha Teman-teman hitung nih payback periodnya gambarannya Balik modalnya kapan nih kira-kira Ya payback period itu waktu kembalinya investasi Atau waktu yang dibutuhkan untuk kembalinya investasi itu berapa lama Atau jangka waktunya berapa lama Nah itu ada namanya payback period ya Misalnya oh setelah 3 tahun dari investasi awal Ini sudah balik modal nih Nah apakah ini layak atau tidak dijalankan Nah jadi seperti itu ya Nah ini payback period ya Kemudian ada namanya average rate of return Nah adalah cara mengukur rata-rata pengembalian bunga Dengan cara membandingkan antara rata-rata labal sebelum pajak dengan rata-rata investasi Average rate of return mengukur rata-rata pengembalian bunga Dengan cara membandingkan antara rata-rata labal sebelum pajak dengan rata-rata investasi Nah jadi average of return ini biasanya juga digunakan Tapi memang paling sering adalah payback period ya Nah kalau ini adalah mengukur ya Bagaimana rata-rata sebelum pajak dan rata-rata investasi Dengan rata-rata investasi Kemudian dibandingkan Kemudian ada net present value Nah ini juga sering ya Yang paling sering itu ada namanya payback period Kemudian ada net present value Ada internal rate of return IRR Ini biasa sering ya Kalau misalnya dalam kita menggunakan rasio keuangan ya Rasio keuangan Apa itu net present value pak? Ada perbandingan antara present value Kas bersih dengan present value investasi selama umur investasi Apa itu present value pak? Nilai sekarang ya Dalam artian nilai sekarang dari uang itu ya Ada perbandingan antara present value kas bersih Dengan present value investasi ya Selama umur investasi ya Itu gambarannya Nah kemudian ada internal rate of return Ada alat untuk mengukur tingkat pengembalian hasil intern Interren ya Jadi dalam artian bagaimana pengumur internal rate return ini Bagaimana untuk mengukur ya tingkat pengembalian hasil internal dari perusahaan tersebut Ya kemudian ada profitability index ya Profitability index itu merupakan rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang Penderitaan bersih dengan nilai sekarang Pengeluaran investasi selama umur investasi ya Ini sebagai gambaran aja Ke teman-teman ke rekan-rekan semuanya Supaya oh itu loh artinya Oh itu loh maknanya ya Jadi gambarannya seperti itu Jadi seperti itu gambarannya rekan-rekan masyarakat sekalian Untuk yang berapa spek keuangan ya Kemudian Yang paling sering digunakan yang pertama ini ya Payback period Kemudian ada net present value Kemudian ada internal rate of return Biasanya memang ada hitungannya Ada hitungannya atau cara menghitungnya Nah memang kalau misalnya Kita menghitungnya ada rumus-rumus tersendiri Ada rumus-rumus tersendiri Untuk menghitung apa namanya Rasio-rasio keuangan ini Atau aspek keuangan ini ya gambarannya Nanti akan kita lihat ya Kalau memang apa namanya Perlu ya Tapi memang ini minimal teman-teman Tahu dulu gambarannya Maknanya apa gitu ya Nah seperti itu gambarannya Balik lagi tadi Kita ke bawah belakang dulu sebentar Nah yang tadi ya ini sudah ya Kita ini Ini alat lukur untuk menuntungkan kelayakan usaha Berdasarkan ke reinvestasi Ini berapa hal ya Nah kita masuk lagi Nah Aspek keuangan ya Setelah keseluruhan penilaian dalam aspek keuangan Melibutnya hal seperti ini ya Nah bagaimana kita menilainya Dalam studi kelayakan bisnis ya Bagaimana kita sebagai penilai Layak atau tidaknya bisnis tersebut Pertama kita harus lihat di aspek keuangannya Sembur-sembur dari yang diperoleh Dari mana aja nih dari yang diperoleh Apakah itu dari investasi Atau apakah itu dari Benerbitan saham Atau yang lainnya Ya seperti itu gambarannya Kemudian kebutuhan biaya investasi Nah kira-kira perusahaan atau investasi Atau misalnya usaha tersebut Kebutuhan biaya investasinya berapa Kira-kira tercukupi enggak dari modal yang ada Kita lihat juga seperti itu ya Kemudian ada yang namanya Estimasi pendapatan dan biaya investasi Kemudian termasuk jenis dan jumlah biaya selama universasi ya Estimasi pendapatan dan biaya investasi Jadi gambaran ya SMS ini gambaran Pendapatan Pendapatan yang akan didapatkan dari investasi yang dilakukan ya Gambarannya ya Nah kemudian ada Proyek meraca laporologi ya Proyek meraca dan proyeksi maksud ini Dan laporan logi laba ya Bagaimana meracanya Gambaran nanti keuangannya dan laporan logi labanya ya Nah kemudian ada kriteria penilaian investasi Bagaimana kita Memberi kriteria Ini penilaian investasinya Ini layak atau tidak Investasi yang dilakukan sudah sesuai atau tidak Berapa dari aspek-aspek itu ya Kemudian rasio keuangan untuk melihat kemampuan perusahaan Nah ini juga Rasio keuangan ini digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan Apakah perusahaan itu kira-kira bisa bertahan lama Kemudian apakah itu perusahaan bisa bersaing Di dunia usaha tersebut dan lain sebagainya Nah ini gambarannya Baik rekan-rekan masyarakat sekalian Nah kita lihat dulu aspek keuangan Sumber dana Nah tadi ya gambarannya sumber dana Sumber dana ini apa aja Ya ternyata dalam sumber dana ini ada namanya modal asing Atau pinjaman Kemudian ada modal sendiri Ya Modal asing atau pinjaman ini Dapat dari mana aja Pertama bisa dari pinjaman dari dunia perbankan Ya misalnya seperti kalau misalnya di konvensional Disebut kredit Kemudian kalau di perbankan seharian disebut pembiayaan Atau modal kerja bisa ya Kemudian Pinjaman dari lembaga keuangan lain Misalnya selain perbankan apa Apakah kooperasi atau misalnya kalau di Kalimantan itu ada namanya CU Ya Kemudian ada pinjaman dari perusahaan non-bank Ya Non-bank itu ya yang bukan bank ya Yang bukan bank ya tadi ya Yang lain Yang pinjaman yang selain dari pihak Dari bank ya Itu gambarannya Ini berapa Sumber dana ya Pinjaman ya Nah seperti itu ya Kemudian ada modal sendiri ya Modal sendiri Dapat dari mana Yang pertama dari setoran dari pemegang saham Ya Pertama pemegang saham ya Pastinya kalau ketika membeli saham Itu Menyeturkan dananya ya Untuk mendapatkan sahamnya Pasti ada setor dananya ya Atau membeli sahamnya Kemudian dari cadangan laba Dari laba sebelumnya Laba tahun berikutnya Laba ditahan ya Atau menjadi cadangan ya Menjadi laba yang tidak dibagikan Dan itu menjadi cadangan ya Menjadi modal ya Atau sumber modal Dari uang perusahaan sendiri Kemudian ada laba yang belum dibagi Ya ini juga menjadi modal ya Jadi bagi yang tidak dibagi Atau belum dibagikan Masih menjadi modal Di perusahaan tersebut ya Kemarin ya Nah kemudian ada Biaya kebutuhan investasi ya Biaya pra-investasi ya Nah pra-investasi berarti sebelum ya Kalau pasca berarti setelah ya Kalau pra-investasi berarti sebelum investasi dilakukan Apa aja kebutuhan biayanya Yang pertama ada biaya Biaya keembuatan studi ya Atau misalnya kayak tadi ya Kita studi kelayangan bisnis ya Ternyata memang harus ada biayanya Karena harus ada hal-hal yang dilakukan Ya baik itu biaya transportasi Biaya untuk studinya Dan lain sebab penelitiannya Dan lain sebagainya ya Kemudian ada namanya biaya pengurusan izin ya Misalnya kalau misalnya harus ada Situ, siup dan lain sebagainya Ataupun kalau misalnya dia perusahaan besar Harus ada amdalnya dan lain sebagainya Itu gambarnya Kemudian biaya aktifa tetap ya Biaya tetap terujud ya Aktifa tetap itu berarti aktifa yang tetap Ya aktifa yang tetap yang tidak bisa bergerak ya Nah aktifa tetap berujud ya Apa aja aktifa terujud-ujud Misalnya seperti tanah Ya mesin Bangunan Peralatan Pertanus kantor Dan ini biasanya Kenapa juga biaya penyusutan Kalau diaktifa tetap Ya biasa aktifa tetap Sandingannya Atau temannya Biasanya ada penyusutan ya Kalau misalnya tanah Mungkin nggak pernah susut ya Tapi kalau mesin Kayak bangunan Peralatan Pertanus kantor Seperti mobil dan lain sebagainya Biasanya ada penyusutannya Nah kemudian Rekar-rekar masyarakat sekalian Bagaimana kalau aktifa tetap Tidak berujud Apa aja Nah misalnya hak cipta Lisensi Merk dagang Nah ini sebagainya juga Menjadi aktifa tetap Dari perusahaan Atau suatu Apa namanya Ya perusahaan ya Suatu perusahaan ya Jadi seperti itu ini gambarannya Untuk kebutuhan investasi Ada biaya pre-investasi Ada biaya tetap juga Nah kemudian Biaya kebutuhan investasi Ada yang namanya biaya operasi Operasional ya Apa biaya kebutuhan investasi itu Apa aja biaya profesionalnya Ada upah dan gaji karyawan Pasti Ada biaya listrik Pasti kantornya Sebagian macam Pasti ada listriknya Kemudian ada biaya telpon dan airnya Kemudian ada biaya pemeliharaan Kemudian ada pajak Kemudian ada premia Restoransi Kemudian ada biaya pemasaran Nah ini termasuk dalam Biaya-biaya operasi Dalam satu perusahaan Ya Jadi sebagai kebutuhan investasi Harus dihitung juga Kira-kira Berapa ini gambarannya Seperti itu ya Ini tadi sudah Nah Nah payback period Kita harus membahas Payback period Nah tadi ya Ini ada metode Meliharaan terhadap Jangka waktu Pengembalian investasi Untuk proyek atau usaha Nah kita masuk ke Lebih dalam ya Apa itu Payback period Yang biasanya Memang sering Dilakukan analisis pertama Ketika investasi itu Akan dibuat ya Ketika teman-teman Akan menginvestasi Uang atau dananya Gambarannya nih Ya Saya nanti akan balik modal Kapan Tahun berapa Berapa tahun lagi Nah itu gambarannya Untuk payback period Ya Adalah metode Meliharaan terhadap Jangka waktu Pengembalian Investasi suatu proyek Atau usaha ya Metode penilaian Terhadap jangka Waktu pengembalian Investasi suatu proyek Atau usaha Jadi teman-teman Gambarannya ketika Analisis Setelah payback period Dalam suatu usaha Atau investasi Itu dimungkinkan Dilakukan untuk Melihat bagaimana Layak atau tidak Lama gak nih Nanti modal Mendelesai kembali Nah gitu ya Nah bisnis Dekatan layak Jika Waktu pengembalian Lebih kecil Dari umur ekonomi Ya Dalam artian Waktu pengembalian Modal tadi Atau usaha itu Lebih awal Dibandingkan Masa investasinya Misalnya Investasinya selama 5 tahun Kemungkinan Apa Payback periodnya 3 tahun Nah itu Sebut layak Untuk dilakukan Seperti itu ya Gambarannya Nah ini aspek Keuangan Keuangan Yang tadi saya bilang Ada net present value Ada rumus-rumusnya Ya Adalah perbandingan Antara present value Kas bersih Dengan present value Investasi selama Umur investasi Ini kalau teman-teman Masih Masih Bingung ya Sebenarnya ada Contoh soal Ya Untuk di Bahas Cuma memang Ketika Online seperti ini Minimal teman-teman Gambaran tahu dulu lah ya Apa itu present value Kemudian net present value Ya Oh Gambarnya seperti itu ya Nah Kalau misalnya Nanti pakai contoh soal Lebih memang Enaknya Di pertumbuhan Tetap muka Ya Sebenarnya ya Nah Tapi minimal Sebagai seorang ekonom Ya Teman-teman Tahu nih Oh Seperti ini gambarannya Minimal teman-teman Bisa menganalisis ya Menganalisis terhadap Hasil hitungannya Kalau hasil hitungannya Mungkin bisa pakai Pice system Sudah ada ya Jadi teman-teman Minimal Sebagai seorang analis Ya Teman-teman bisa menilai Ya Ekonom bisa menilai Oh ternyata Seperti ini Nah Tadi kan net present value Adalah perbandingan Antara present value Kas bersih Dengan present value Investasi selama Umur investasi ya Nah Kas bersihnya berapa Yang nilai Uang kas bersihnya Nilai sekarangnya Dibandingkan dengan Inilah investasi Yang akan dilakukan Selama investasi ya Nah Ini rumusnya PP kas bersih Totalnya kurang Present value Investasi Jika Net present value Hasilnya adalah positif Maka proyeknya Diterima Ya Jadi kas bersihnya Kurang ini Terima Kalau enggak Berarti Proyeknya ditolak Atau tidak layak Untuk dijalankan Nah Jadi seperti itu ya Rekan-rekan Banyak sekalian Nah Kemudian ada Profitability Index Index ya Merupakan rasio aktivitas Dari jumlah nilai sekarang Penerimaan bersih Dengan nilai sekarang Pengeluaran investasi Selama umur investasi Ya Nah ini juga ada Formula nya ya Total Present value cash bersih Dibagi Present value investasi Nah jika Present value Jika proprietas index Atau PI nya Lebih dari satu Maka proyek diterima Jika Profitability index nya Kurang dari satu Maka proyeknya Ditolak Atau tidak layak Dilakukan Seperti itu ya Gambarnya teman-teman ya Nah ada tiga Yang paling penting Ya tadi ada Paribic period Yang teman-teman harus Pahami juga Oh Seperti ini Paribic period Kemudian ada Net present value Ya Kemudian Apakah itu Apakah itu Diterima atau enggak Tergantung NPP nya positif Atau negatif Ya Kemudian ketika Teman-teman Menjadi seorang analis Teman-teman Lihat dulu nih Hasil hitungan NPP nya positif Oh ini boleh nih Proyeknya harus diterima nih Nah tapi Kalau misalnya Itu proyeknya Atau Slop nya negatif Oh maka Nggak perlu nih Atau tidak Belum layak nih Untuk dijalankan Dan seperti itu Gambarannya Baik kita lanjutkan Nah baik Rekan-rekan Masa sekalian Kita lanjutkan Di aspek keuangan Aspek keuangan Tadi kita sudah bahas Bagaimana Net present value Kemudian kita bahas Profitability index Atau PI Kemudian kita ada Bahas Payback period Jadi teman-teman Memang sudah tahu Gambarannya Bagaimana itu Gambaran dari ketiga Apa namanya Aspek itu Atau rasio itu Kemudian ada beberapa Rasio sebelumnya Yang teman-teman Sudah juga Paham Bersanya Ketahui tadi Ada IRR Dan sebagainya Minimal teman-teman Yang tiga tadi Itu yang penting Minimal teman-teman tahu Ada namanya Payback period Bagaimana Apa namanya Kapan Pengembalian investasi Itu terjadi Atau Baliknya Kapan nih Investasi yang dilakukan Kemudian ada namanya Profitability index Bagaimana nilai profitnya Kemudian net present value Bagaimana nilai Hasil bersih sekarang Dibandingkan investasi Yang akan datang Jika hasilnya positif Maka itu layak Dijalankan Seperti itu Nah kemudian kita lanjutkan Ke aspek keuangannya Yang ini tadi Kita lanjutkan Aspek keuangan Ini slide yang baru Nah kita lihat ya Bagaimana menilai Rate of return Tingkat Keuntungan Tingkat keuntungan Dari investasi Atau Penanaman modal Yang dilakukan Dalam usaha Atau proyek Atau perusahaan tersebut Pertama Pendapatannya Gimana kita nilai Projected Projecting apa Apa namanya Proyeksi Proyeksi ke depan Kira-kira pendapatannya Ketika investasi Dilakukan Berapa Pendapatannya Misalnya X Kemudian Biaya anggarannya Berapa X juga Maka Net income Jadi net income Didapat dari pendapatan Projected Diperkirakan Dikurangi biaya Atau anggaran Yang diperlukan Dapatlah net income Setelah dapat Net income Kemudian Dikurang Dikurang Atau dibagi Model investasi Model atau investasinya Maka ketika net income Dibagi modal investasi Maka hasilnya Terdapat Perusahaan Yaitu Rate of return Atau tingkat pengembalian Modalnya Rate of return Rate of return Tingkat pengambilan Tingkat pengambilan Bukan pengambilan Modal Tapi tingkat Hasilnya Tingkat hasil Yang didapatkan Tingkat Apa namanya Rate of return Ini Tingkat Tingkat keuntungan Tingkat keuntungan Dari hasil investasi Yang dilakukan Seperti itu gambarnya Nah teman-teman sekalian Rekan-rekan mahasiswa sekalian Ketika Rekan-rekan punya Uang Atau punya modal Untuk dilakukan investasi Ada berapa nih Alternatif Nah ini juga Sebagai gambaran Di aspek keuangan Alternatif dalam Investasi Teman-teman bisa Tabungan Buka tabungan Terus itu keuntungannya Sekitar 6% Gambarannya Tidak terlalu besar Kemudian ada Namanya Surat Utanegara Atau ORI Ini ada Obligasi Refek Indonesia Ini obligasi Biasanya Obligasi itu Tingkatnya lebih tinggi Surat Utanegara Atau obligasi negara Kalau misalnya Di Ekonomi Sariah Biasanya dikenal Dengan Obligasi Sariah Obligasi area Disebut dengan Sukuk Tingkat mengawalnya Sekitar 9% Kemudian ada Reksadana Kalau reksadana Proteksi Gambaran Pengembaliannya Atau Sekitar 15-18% Keuntungannya Kemudian reksadana Campuran Sekitar 17-23% Kemudian ada Reksadana saham Sekitar 20-60% Nah kemudian Kalau kita teman-teman Main saham Atau Pembeli Atau investasi Di saham Itu bisa Keuntungannya 100% Atau Rugi 100% Nah ini Kerugian keuntungan Kalau di saham ya Kalau reksadana Retatif Lebih aman ya Relatif lebih aman Karena ada Manager investasi Disitu Yang bisa menilai Oh disini Bagus atau tidak Seperti itu Gambarnya Nah Kalau misalnya Kemudian ada Namanya bisnis Teman-teman Kalau di bisnis Kalau teman-teman Jualan Atau Misalnya Uang itu Teman-teman Modali Untuk beli Di orang dagangan Bisa Keuntungan Sitar 10-30% Nah ini Gambaran Atratif Investasi Yang teman-teman Bisa lakukan Dan memang Pastinya Ada Kerugian Keuntungan Dalam hal ini Keuntungan Atau kerugian Tabungan Keuntungan Tabungan Pastinya Mudah diambil Mudah Dicairin Tapi Tingkatnya rendah Kalau Surahutan Negara Tingkatnya besar Tapi Jangan waktunya Diambil Ada Kemungkinan Rugi Juga Tapi Kalau Untungnya Lumayan Besar Kalau Di saham Ini 50-50 100% Untung Besar Lebih Dari 100% 100% Atau Malah Bisa Rugi 100% Nah Gitu Kalau Teman-teman Jalankan Bisnis Sekitar 10-30% Tapi Lebih Aman Teman-teman Lebih Santai Lebih Aman Dan Teman-teman Punya Usaha Sendiri Bisnis Lebih Flexible Teman-teman Lebih Enak Dan Keuntungannya Bisa Juga Lumayan Seperti Ini Gambarnya Lebih Besar Daripada Kalau Hanya Teman-teman Ditabung Uang Teman-teman Ada Uang 1 Juta Misalnya Beli Nah Saya Mau Jadi Reseller Sirup Berapa Botol 100 Botol Misalnya 1 Juta Itu Maka Kemudian Dijual Mendapatkan Selisih Atau Profit Sedikit Nah Itulah Keuntungannya Itu Lebih Besar Kalau Teman-teman Menabung Nah Ini Aspek Uangan Kalau Dari Sisi Pendapatan Dari Aspek Pasaran Ada Namanya Performa Cashflow Yang Tadi Kita Bahas Juga Pernanya Bagaimana Apa Namanya Performa Cashflow Performa Itu Apa Gambaran Atau Hasil Cashflow Atau Kualitas Cashflow Kualitas Cashflow Projek Selama Kemudian Diprediksi Selama Tren 5 Tahun Bagaimana Cashflow Bagi Atau Nggak Kemudian Performa Laba Ruginya Bagusnya Kemampuan Laba Ruginya Apakah Nanti Akan Laba Atau Rugi Dipreksi Juga Trend 5 Tahun Kedepan Kemudian Performa Dari Neracanya Bagaimana Hutangnya Kemudian Bagaimana Modalnya Seperti Hutang Plus Modal Ini Gambar Pemilihan Investasi Kalau Misalnya Untuk Teman Investasi Yang Diberbutuhkan Pasti Ada Anggaran Biayanya Berapa Oh Kirain Investasi Seperti Ini Kalau Maksudnya Bawang Pabrik Anggaran Sekian Modal Investasi Harus Keluar Berapa Sekian Modal Kerjanya Kalau Dikerjain Modalnya Sekian Nah Kalau Pemilihan Investasi Tadi Ada Beli Ada Sewa Ada Kerjasama Bisa Teman Teman Beli Atau Misalnya Sendiri Melakukan Investasi Itu Jalankan Sendiri Kalau Mungkin Sewa Kalau Misalnya Hanya Untuk Disewakan Gambarannya Atau Kerjasamakan Atau Dikerjasamaan Dari Dua Pihak Pihak Lain Kalau Setur Pembiayaan Ini Untuk Gambaran Hutang Atau Misalnya Untuk Membutuhi Kebutuhan Kalau Misalnya Modal Investasi Atau Melal Kerjanya Kurang Baik Melalui Bank Atau Perusahaan Non Bank Lainnya Nah Ini Berbagai Sumber Dana Kalau Misalnya Teman Teman Ada Kebutuhan Investasi Ada Kebutuhan Modal Kerja Biasanya Ada Dari Pemodal Pemilik Sendiri Sumber Dananya Ada Teman Teman Kalau Misalnya Jual Saham Atau Terbitkan Saham Orang Lain Membeli Investasi Tersebut Obligasi Dari Obligasi Biasanya Ini Pemerintah Atau Swasta Besar Kemudian Kredit Bank Bisa Dikengolik Kredit Bank Kalau Di Bank Syariah Pembiayaan Bank Syariah Kemudian Ada Nama Leasing Dari Lembaga Non Bank Lainnya Misalnya Dari Leasing Misalnya Kalau Misalnya Disini Adira Sebagainya Ini Tadi Sudah Kita Bahas Konsep Umur Proyek Discon Trade Ada Pb Period Npp Yerr Rowe Rowa BP Breakpoint Probit Margin Ini Gambaran Tadi Sudah Kita Bahas Nah Kemudian Untuk Menilai Kelayakan Sensitive Analysis Sensitive Atau Misalnya Kita Mengarah Benar Benar Melihat Dari Labah Ruginya Sama Cash Blownya Sensitive Analysis Jadi Kita Analisis Benar Benar Baik Sekali Labah Ruginya Data Gambaran Cash Blownya Cost Effectiveness Bagaimana Efektivitas Biayanya Apakah Yang Terjadi Cost Of Cost Of Modalnya Terlalu Besar Atau Misalnya Apa Namanya Overhead Terlalu Besar Misalnya Biaya Gedung Kemudian Biaya Pegawai Terlalu Besar Maka Ini Nilai Juga Layak Atau Tidak Kemudian Ada Multi-purpose Analis Kemudian Ada Analis Yang Multi-purpose Atau Bertujuan Macam-macam Atau Banyak Itu Gambarannya Nah Nah Kemudian Kita masuk Aspek Resiko Bisnis Ya Pasti Ya Resiko Bisnis Ada Namanya Finance Keuangan Bagaimana Keuangan Itu Bisa Lancar Atau Tidak Atau Modalnya Kuat Atau Tidak Ada Resiko Pasar Bagaimana Pasar Itu Hal-hal Banyak Ada Persaingan Ada Teknologi Siklus SDM Bagaimana SDM Risikonya Apakah Ini Ada Pegawai Yang Nakal Atau Tidak Sebenarnya Alam Bagaimana Kebutuhan Modal Supplier Bagaimana Masok Kemudian Ekonomi Negara Sendiri Kemudian Bagaimana Kondisi Politik Lingkungan Gimana Bencana Sebagai Transport Tersedia Atau Tidak Mata Uang Asing Gimana Kursenya Jelek Atau Bagus Nah Kemudian Teknis Tidak Laku Dan Sebagainya Ini Resiko Bisnis Resiko Sebenarnya Ada Dua Ada Namanya Controllable Controllable Misalnya Gimana Ya Kalau Misalnya Persaingan Kan Bisa Dikontrol Ya Oh Kita Harus Bagus Nih Kita Harus Promosi Teknologi Oke Tapi Kalau Misalnya Uncrutable Gimana Lingkungan Lingkungan Gak Bisa Politik Gak Bisa Kita Kontrol Ya Karena Biasanya Kalau Misalnya Terjadi Kacauan Kita Gak Bisa Kontrol Kemudian Ekonomi Negara Juga Gak Bisa Kita Kontrol Jadi Seperti Yang Tidak Bisa Dimanage Atau Yang Tidak Terkontrol Seperti Di Gambarannya Nah Berbagai Berapa Contoh Risiko Bisnis Yaitu Pertama Aspek Keuangan Nah Ini Contoh Risiko Bisnis Di Aspek Keuangan Biaya Produksi Berlebihan Ternyata Untuk Produksi Barang Atau Biasa Itu Biayanya Terlalu Berlebihan Atau Membazir Ternyata Sebenarnya Harus Bisa Diiris Seperti Kemudian Biaya Sewa Kemudian Biaya Pegawai Dan Terlalu Tinggi Ternyata Pegawainya Banyak Sekali Ternyata Tidak Efektif Banyak Bekerjaan Yang Tumpang Tindih Hutang Berlebihan Nah Ini Juga Masalah Terlalu Banyak Hutang Ternyata Keuntungan Yang Didapat Hanya Cukup Untuk Bayar Hutang Atau Bunga Hutangnya Nah Kemudian Pinjaman Yang Berlebihan Nah Ini Oke Mungkin Itu Aja Rekan Rekan Mahasiswa Sekalian Gambaran Untuk Pertemuan Kuliah Studi Klaikan Mahasiswa Mengenai Aspek Keuangan Mudah Mudah Teman Teman Bisa Mendapatkan Sikit Gambaran Mengenai Aspek Keuangan Ini Dan Semoga Bermanfaat Bagi Rekan Mahasiswa Sekalian Demikian Rekan Mahasiswa Sekalian Ketika Ada Ingin Ditanyakan Silahkan Langsung Kontak Saya Untuk Mahasiswa Saya Kalau Misalnya Mahasiswa Atau Deseo Dari Perguruan Tinggi Lain Atau Kampus Selain Silahkan Bisa Dikomen Di kolom Komentar Oke Demikian Mahasiswa Terima kasih Atas segala Perhatian Mohon Maaf Atas Segala Kekurangannya Jika Memang Dalam Penyampaian Saya Ada Yang Kurang Atau Salah Dalam Penyampaian Terima Kasih Saya Akhiri Assalamualaikum Wabarakatuh See you